Geni Farouk atau lebih dikenal Ibunda Atta merasa enggak enakan saat beredar rumor Fuji minta maaf ketorik dengan Aliyah. Usai resmi jalani status hubungan serius keduanya. Sebagaimana yang kita ketahui selebritas Fujianti utami putri alias Fuji memberi tanggapan setelah fan dirinya diduga menghujat pacar Tarik Halilintar, alias Masaid. Dia menyampaikan permohonan maaf atas ulah oknum para penggemar tersebut. Banyak yang bilang Aliyah dihujat perkara mungkin fan aku, I'm so sorry, kata Fuji dalam vlog milik Rachel Fennya di Youtube baru-baru ini. Pemain film bukan Cinderella itu merasa bersalah lantaran para fan kerap berkomentar negatif terhadap Aliyah Masaid. Fuji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta fan untuk menghujat siapapun. Maaf ya Aliyah, kalau misalnya banyak ramai menyangkut pautkan aku sama kamu, enggak pernah sengaja, berniat juga enggak pernah, ucap cewek berusia 21 tahun itu. Menurut Fuji, apa yang dilakukan para penggemarnya di luar kendali dirinya. Dia mengeklaim sudah kerap mengingatkan para fan agar tidak menyerang selebritas lain. Aku sering mengingatkan, tapi aku juga enggak kenal, lanjut mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Fuji lantas memastikan bahwa hubungan dirinya dengan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid baik-baik saja. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji tampil di Youtube Rachel Fennya dan Erika Carlina. Di sana, adik Fadli Faisal itu membahas tentang julukannya sebagai artis duka. Disebut celeb jalur duka, Fuji merasa serba salah. Adik rasa tidak enak dan enak tiba-tiba menjadi terkenal. Meskipun, lanjut Fuji, popularitas itu berkat kakaknya. Ada enak, enggak enaknya. Sebenarnya aku serba salah, karena kalau Kak Rachel kan step by step. Kalau aku kan langsung yang terkenal. Tapi kan caranya, pakai aku enggak bisa pungkiri ya dari abang aku. Kakak aku, ujar Fuji dikutip dari Youtube Rachel Fennya dan Erika Carlina, Minggu, 26 Mei 2024. Walau demikian, Fuji tidak mau terlalu memusingkan hal itu. Ia bersyukur diberi kesempatan untuk bisa dengan mudah mencari uang. Meskipun, posisinya yang terkenal setelah duka membuatnya serba salah. Cuma kan aku ini masih hidup nih ya. Ya aku akan menjalankan kehidupan aku. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mencari uang secara ya si mani, ya aku ambil dong. Jadi sebenarnya plus minus, gitu. Enaknya ya si mani. Enggak enaknya jadi serba salah dan enggak bisa membela diri gitu loh, tandasnya. Sebelumnya, Fuji memang sering disindir sebagai artis duka. Pasalnya, popularitas Fuji melambung setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di kecelakaan tunggal pada 4 November 2021 lalu. Fuji sadar, disebut artis duka oleh netizen. Malahan, mantan pacar Tarik Halilintar itu merasa dirinya artis jalur duka adalah sebuah fakta. Ya kan semua orang, bilang, gitu, iya. Ya bukan aku pertama kalinya, netizen yang ngomong. Itu kan gak ngatain tapi itu fakta yaudah, kata Fuji saat tampil. Ya kan semua orang, bilang, gitu, iya.